Selamat malam, permasyaratan perlakian. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan iklan Parmaikolga Pancang Vakti diikuti oleh seluruh hadirin undangan. Pembacaan iklan Parmaikolga Pancang Vakti diikuti oleh seluruh hadirin undangan. Dua, kami warga Partai Gorongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Pembela serta pengamal Pancasila. Tiga, kami warga Partai Gorongan Karya adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Tiga, kami warga Partai Gorongan Karya adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Tiga, kami warga Partai Gorongan Karya adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Tiga, kami warga Partai Gorongan Karya adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Anak, anak! 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 Maju! Jalan! Menyanyikan bersama. Yuna Gorongan. Terima kasih. 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 Betul, dari para sesuatu, pini sesuatu, Dewan Pertimbangan Partai, saya yakin betul akan menjadi orang tua yang baik agar setiap langkah, setiap perjualan gerak program kerja yang akan kita susun dalam sanakan secara bersama-sama pasti akan mendapatkan hubungan, mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dan saya berdekat untuk menyatukan semua kekuatan di Partai Bokal dari semua elemen, dari semua kekuatan, keterwakilan wilayah, keterwakilan usia tinggal sekali lagi Partai Bokal DPD 2020 harus betul-betul menjadi lumayan aman dan nyaman bagi seluruh warga besar Bokal DPD 2020 Terima kasih kepada teman-teman awam media Saya berharap untuk selalu memberikan satu pilar demokrasi yang sehat terhadap Partai Bokal DPD yang ada di Provinsi Kumpul Sebagaimana saya sampaikan pada waktu dahulu pembukaan siang tadi bahwa masyarakat kita sesungguhnya sudah serdas masyarakat kita sudah sangat objektif di dalam menentukan pilihan politiknya Maka yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen dan tanggung jawab moral kita dan para elit politik dan para pengambil keputusan politik yang tentunya diberitakan oleh awam media untuk tidak mencemari untuk tidak memotohi pikiran masyarakat dengan berita-berita yang salah dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan apalagi yang beraroma adu-romba atau ketidakoptik ikan dalam berita-berita dengan sebuah informasi yang salah dan pada akhirnya masyarakat konstituen pemilik pada level berusur akhirnya salah dalam menentukan pilihan politiknya termasuk yang kedua saya harapkan kita juga bersama menjaga agar manik politik itu betul-betul bisa gila di bumi rapis di akunisi kumpul ini baik dalam konteks pemilihan kepala daerah pemilihan anggota lebih statik termasuk dalam kegiatan-kegiatan kepartaian internal kita agar sekali lagi jargon partai borkar bersih partai borkar maju partai borkar merang sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat itu dapat kita wujudkan secara bersama-sama betul-betul bisa gila terima kasih kepada Bapak-Ibu dan ITP di Partai Borkar yang sudah sedemikian rupa memberikan support dukungan nasihat saran yang sangat konsultif sehingga perasaan misal BPD 170 ini dapat berjalan dengan baik juga saya merasakan betul bagaimana kepompakan kebersamaan kontribusi diantara kita secara bersama-sama sehingga kegiatan sedangkan berjalan dengan baik kepada perintia penyegara baik dari unsur isi diri komisi maupun kombinasi komisi secara berjenjang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kerja keras kerjasama yang sudah dimana menjadikan rupa saya kira ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk melangkah ke depan agar sekali lagi Partai Borkar menjadi pemenang di produksi kemudian yang dapat saya sampaikan terima kasih ya sekali lagi akhirnya terwakor saya melangi ini menjadi tanggung jawab kita bersama kekuatan harus betul-betul disatukan bukan dalam rangka untuk mengalahkan pihak tertentu tapi lebih kepadaku menunjukkan bahwa Partai Borkar lebih layak untuk memimpin dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 di dalam rangka meningkatkan kinerja, di dalam rangka menjalankan program-program yang sudah dipersiapkan. Saya mendapatkan pesan dari forum untuk senantiasa menyampaikan empat hal, kalau itu dikatakan sebagai instruksi khusus dari Ketua Umum kepada BPD-BPD Partai Polkar seluruh Indonesia, maka hari ini saya sampaikan itu di hadapan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Polkar di Provinsi Pembuli. Apa yang saya sampaikan nampaknya secara mendalam juga sudah dipahami dan disampaikan oleh Ketua Terbilih tadi. Sehingga itu saya anggap apa yang ada di pikiran kawan-kawan BPD-BP langsung nyambu dengan Pak Ketua dan jajaran kader di Provinsi Pembuli. Yang pertama adalah, beliau mengatakan konsolidasikan seluruh elemen pemenangan. Apa itu elemen pemenangan? Elemen pemenangan yang dimaksud adalah infrastruktur bantai dari jajaran provinsi sampai di tingkat bawah di tingkat desa dan perurahan, malahan sampai kelompok kader. Apabila elemen pemenangan ini terkonsolidasi terbaik, maka seperti yang sampaikan oleh Ketua DPD Partai Polkar Provinsi Pembuli yang terpilih, seluruh keinginan dan program yang akan dijalankan oleh Partai Polkar dapat dilaksanakan dengan mudah. Tentu saja itu sepangun dan sejalan dengan keinginan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Pembuli. Untuk itu, prioritas daripada rekan-rekan penurus nantinya adalah bagaimana, ini bagian dari langkah awal, bukan akhir dari sebuah perjalanan dan proses konsultasi itu sendiri. Ketika Pak Ketua terpilih, maka selanjutnya tentu saja Pak Ketua harus menyusul ke pengurusan. Kepengurusan yang sejalan, ke pengurusan yang bisa saling mendukung, ke pengurusan yang kopak, yang tentu saja akan melaksanakan berbagai program-program yang dijalankan oleh pengurusan itu sendiri. Yang dua yang menjadi instruksi tomu adalah mengembalikan kepercayaan kami. Saya optimis melihat apa yang terjadi dalam sehari ini di Bukbulu, bahwa antresiasme dari kader-kader Partai Polkar di dalam melaksanakan program konsolidasi ini sangat tinggi. Kepercayaan yang tinggi, semangat yang tinggi, biarkan berimbas kepada meningkatnya juga kepercayaan rakyat kepada kader-kader Partai Polkar. Program yang sejalan dengan keinginan rakyat, yang menilai kebutuhan rakyat, tentu saja akan disambut pula dengan cara yang positif oleh rakyat. Respon positif akan meningkatkan simbiose mutualistik yang tentu saja ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Di satu sisi program Polkar berjalan, pada sisi yang lain, tingkat kesejahteraan rakyat juga meningkat. Ini satu harapan kita di dalam upaya juga mengembalikan kepercayaan rakyat. Yakin dan percaya apabila program-program kita itu ataupun berbagai aktivitas Partai Polkar ini bersentuhan dengan rakyat, maka yakinlah rakyat akan memberikan kembali kepercayaan kepada Partai Polkar. Sama-sama, kami hormati berikutnya yang ingin disampaikan oleh beliau sebagai instruksi hari beliau adalah bagaimana menjaga basis dan elektoral, serta menurut kembali wilayah-wilayah yang menjadi basis pemenangan Polkar pada waktu keinginan rakyat. Menjaga basis, menjaga elektoral adalah salah satu perwujudan daripada tingkat popularitas partai ini yang semakin meningkat. Dari hasil suruh P terakhir, Al-Faram menutupkan bahwa popularitas partai Bolkar menyalik partai-partai lain. Artinya apa, popularitas ini seiring dengan kedikenalan, bahasa tepatnya apa, popularitas berarti dikenal, dikenal oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengenalan masyarakat terhadap partai, semakin besar peluangnya untuk dibilih. Tentu saja, apabila partai yang bersangkutan dikenal dalam perspektif yang positif, bukan dalam pengertian yang mehat. Apabila partai ini makin populer, kemudian aktivitasnya juga makin dirasakan manfaatnya oleh rakyat, maka secara otomatis itulah bentuk dari upaya menjaga basis dan menjaga elektoral. Itu artinya bahwa keinginan kita mengelihara basis dari dan mengambil kembali wilayah-wilayah yang pernah menjadi wilayah atau basis dari peminut partai Bolkar, bisa kembali seperti yang ditanyakan. Maka otomatis ketika itu terjadi, berarti suara elektoral kita meningkat. Dan mudah-mudahan apa yang dicanankan oleh Pak Petual, nanti berserta jalan-jalan kekurusan di Provinsi Mumpul ini bisa mencapai target seperti yang diharapkan. Tentu saja saya juga menyatakan tidak terlalu sulit apabila konsolidasinya berjalan baik, upaya menjaga basis berjalan, maka pemenangan-pemenangan di dalam kontestasi politik kita di dalam politik ini bisa terwujud. Tentu saja, dengan usaha yang kerja keras serta doa kita kepada Allah SWT. Insya Allah kita memenangkan kontestasi politik. Jadi, apabila ada calon kita, katakanlah seperti di kota Bengkulu, maka insya Allah dengan kekompakan kita semua, kerja keras kita semua, dan kepercayaan raya, maka calon kita, Ibu Linda dan Desa bisa terpilih dalam. Dan yang terakhir, tadi ke tiga ya, sekarang yang keempat, karena memang empat instruksinya sesuai dengan nama waktu tadi. Jadi, instruksi yang keempat adalah membangun basis pemilih baru. Nah, diberarti kan ada sesuatu. Kenapa kita dikatirkan mendapat nomor empat? Sekarang era komunikasi yang luar biasa. Istilahnya banyak ahli mengatakan, demokrasi Indonesia sekarang ini adalah demokrasi digital. generasi yang banyak ditentukan oleh ITZ. Nah, kita mendapatkan nomor empat, simbol daripada digitalisme. Simbol daripada era digitalisme. Nah, kita mendapatkan nomor empat, simbol daripada 4G yang singan yang kuat, tapi cepat. Kemudahan, ini red vaksin daripada 4G ini juga senjata dengan tangkap dan kipra partai pokokan di seluruh dunia. Membangun basis pemilih baru sebagaimana data yang kita miliki kurang lebih 32 juta pemilih, ya, milenial kita, istilahnya milenial, yang banyak bergerak di sektor-sektor komunikasi tadi. Yang cenderung, ya, waktunya habis, ya, tercurah dalam memelototi perkembangan komunikasi tersebut. Melalui berbagai media, ya, Instagram lah, Facebook lah, WA lah, dan yang lain-lain. Artinya apa? Basis-basis pemilih baru ini juga mesti mendapat sementuhan. Oleh sebab itu, saya percaya dan yakin, kita semua, banyak orang muda ini, yang punya potensi itu, dan tentu saja kita-kita yang tua juga harus terbawa arus ini dalam artian, Tidak, paling tidak tidak gap tech lah, tidak gagal teknologi lah, kita memahami itu juga. Inilah yang dimangun oleh kepartian sekarang, mencoba untuk mengembangkan sektor-sektor pengembangan kepartian secara digital. Makanya, basis keangkutan kita, itu saat ini sudah jelas. Kalau dulu kita tidak pernah punya data yang konkret, dulu ada biak namanya, jaman-jaman, lain-jaman jahsia namanya, biak, buku ini administrasi kolkak, yang dibuat secara manual. Kalau kita turun ke daerah tingkat dua, karena kita masih dapatin biak, tapi sebagian besar isinya sudah ada mampu. Dan sebagian juga malah sudah ada di partai lain. Sehingga kalau kita ditanya di pusat, berapa sih jumlah anggota kolkak sesungguhnya? Maka kita selalu bersisi paham atau menjawab dengan terpatah-patah. Hmm, kalau tidak salah sekitar 6 juta, tidak salah 4 juta ya, tapi tidak pernah konkret, berapa sih sesungguhnya anggota kolkak? Karena tidak pernah kita punya data yang konkret. Sekarang ini kita sudah punya yang namanya database. Walaupun itu bahagian dari proses kita menghadapi si kolkak. Kita punya database, by name, by address. Kita tahu di satu desa ini ada berapa kadang kolkak. Begitu kita buka klik, kita tahu bahwa di sini ada 25 orang. Oh, di sana 100 orang. Secara keseluruhan provinsi berpuluh segini, per kabupaten seperti ini. Kita menunjukkan database yang konkret seperti ini. Yang terus akan kita kembangkan, kita tingkatkan. Kedepan lagi, fungsionaris-fungsionaris kolkak akan kita lantai. Kemudian proses pelaporan aktivitasnya melalui satu web yang disimpannya juga digital. Dan kemudian setiap pelaporan itu diminta diikutkan berbagai foto kegiatan. Jadi tidak ada lagi istilah ada Dusta Jendera Gina. Di bawah Nambi mengatakan saya sudah berbuat, tapi tidak ada yang di-upload kegiatannya. Maka kontrolnya juga melalui DPD-nya, melalui fungsionarisnya, saling mengontrol. Dan itu bayangkan, kalau sekitar 200 ribuan channel mengupload foto kegiatan, maka tiap hari bisa kita viralkan berbagai aktivitas partai. Bayangkan kalau tiap hari ada viral, ada viral, ada viral. Bagaimana pengaruh dengan partai ini terhadap pikiran masyarakat ini. Sekeras apapun, seperti teori air yang menepes terus dibatu, lama-lama juga akan berubah dan berpengaruh. Itulah upaya yang akan kita lakukan. Dan ini sementara kita persiapkan, insya Allah di bulan depan ini sudah kita lakukan proses pelatihan fungsionaris pertama. Pak Ketua yang kami hormati bersama seluruh kalian, beban yang berat tersanggap dikenal ketua. Selama ini Pak Ketua mendapat beban dari masyarakat selaku menurut. Menurut, kira-kira beban itu tersanggap dikundakkan. Tetapi tiba-tiba Bapak terpilih selaku ketua, beban baru tersanggap dikundak kiri. Tetapi dua keseimbangan yang bisa ikhira akan menyatu dalam gerak dan kipra aktual. Apapun yang Pak Ketua lakukan selaku penurut, itu akan membawa cipra partai. Begitu sebaliknya, ketika melakukan langkah untuk kepentingan partai, maka itu tentu saja membawa kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga ini akan menjalan seperti biasa. Tidak menjadi susah. Tetapi memang akan mencinta waktu. Kalau selaku seorang penur, satu kali pulau tanjau, kenapa akan tersinta waktunya? Selaku Ketua partai juga, akan mencintai waktu satu kali pulau tanjau. Tetapi kita bisa katakan, kiri dan kanan, tangan, kiri dan kanan ini bagaikan sepasang tangan yang ada dalam tubuh kita ini. Gerakannya akan selalu saling nyawa. Untuk itulah, perhatian kepada rakyat sangat dimenuhkan. Tetapi perhatian kepada partai juga perlu. Mungkin di sini ditutuplah keadifan dan jiwa besar. Dan saya yakin dan percaya dengan apa yang Pak Tuhan tadi sampaikan. Adalah suatu kebesaran jiwa dan kesiapan menumbang amanah dan jawab. Membangun partai, membangun masyarakat. Dan itu semua ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Golkar! 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 Selamat! Kita berakhir, Indonesia! Selamat! Kalau di atas, malam-malam, pilih persantilan yang kita jayani. Golkar bersih, Golkar jaya, Golkar menang, Jokowi-Boltriode. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan kita dalam musnah kali ini berakhir pada bahan ini. Dan berjalan seperti yang kita saksikan bersama. Semuanya lancar dan aman. Selamat tertib. Dan tentu saja kita bahagia. Karena kita sudah memiliki ketua di depan partai golkar yang baru. Untuk itu, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka saya menutup acara musnah Lug Partai Golkar Provinsi Bukul dengan berapa kali ini? Ini keberapa kali? Ya, saya menutup dari percobaan. Terima kasih. Terima kasih. Ambil, menang, selamat menikmati 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 Bapak nanya ini dulu, Bapak-bapak. Terima kasih telah menonton! Bapak-bapak, kita bersumpah lagi Mungkin susah, alhamdulillah islami Mungkin susah, alhamdulillah islami Mungkin susah, alhamdulillah islami Bapak-bapak, kita bersumpah lagi Pembangunan kapan, kita berpengaruh lagi Punggir dosa, ada di lain-lain Punggir dosa, ada di lain-lain Pembangunan kapan, kita berpengaruh lagi Punggir dosa, ada di lain-lain 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 Pembangunan kapan, kita berpengaruh lagi Terima kasih. 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 Terima kasih.